Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman Ada PC user Ini dia mati hidup-mati hidup Lalu kita akan cek saja Nah ini kenapa bisa mati hidup Tapi sebelum itu saya mau lihat dulu Apakah dia benar mati hidup-mati hidup Atau tidak ya teman-teman Saya masukin dulu passwordnya Nah ini masuk ya Sudah masuk kita lihat dulu Dites manager Lalu kita performance Boleh pak boleh Ini temperaturnya ngetrihat disini ya teman-teman Kita lihat dulu di sekilin aja deh Eh sekilin aja di Specy kalau masalah ada nih Specy Nah ada salahnya Specy Mana coba ada emang Mana coba Pake administrator Tidak saya Dulu ya Specy Coba lihat mana Bu Enda Ini punya siapa ya Punya kakak kayaknya Sebelumnya kakak kayaknya Boleh 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 Udah manggung Nanti punya kakak 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 marah Kita lihat Ini suhunya di CPU nya Kan mati hidup mati hidup Biasanya tuh CPU nya terlalu Tinggi Nah ini dia teman-teman terlihat CPU nya core to duo Dia 98 98 Nah ini udah level yang tinggi ya Untuk fan processor nya itu Fan speed nya RPM nya 2000 Nah kita akan cek dulu disini Di bios nya ya Di bios nya kita akan sama Seperti di Specy apa tidak Kita close dulu Start Pada CPU over temperature error Kita lihat dulu Ini sudah error Jadi kita lihat di fan processor nya Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan Ini fan processor nya Tidak Tidak merekap Di Fan processor nya di motherboard nya Jadinya dia mempengaruhi RPM kecepatannya Kita akan kencangkan dulu ya Ini saya akan kencangkan dulu Ini kita tarik dulu nih Nah ini udah terlekat Sampai bunyi kek Kita cek di CPU nya Nah ini kita masuk ke bios kembali Tadi suhu nya itu 97 ya Kita masuk ke power lalu ke hardware monitor Nah ini suhu temperatur nya udah 33,5 derajat Tadi kan 97 sekarang 35,5 derajat Lalu RPM nya itu sudah naik Jadi 1268 ya Kita lihat di Specy dulu ya teman-teman Terima kasih Terima kasih sudah masuk, kita masuk ke start, lalu spesi kena masuk, ini kita lihat CPU nya, tadi kan CPU nya itu 90 derajat ya 90 derajat sampai 94, 95, 96, 97, 100, nah kalau udah kayak gitu pasti dia mati hidup mati hidup, nah sekarang sekarang temperaturnya udah 5, 7, 5, 6, 60, nah ini udah normal ya, lalu fun speed nya itu normal lagi tadikan sampai 2000an ya, karena dia perputarannya sangat cepat, lalu dia sudah normal ke 1200, nah ini sudah CPU nya udah normal kembali, udah 47, 48, nah jika teman-teman itu temperatur CPU nya sampai 97 itu pasti antara fun processor nya itu sudah tidak maksimal atau cara pemasangannya tidak sesuai, oke cukup sian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati